Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman pada video kali ini saya mau upgrade laptop Sony Fio ini yang 14 in ya teman-teman dan spesifikasinya Core i3 lalu ada hadisnya masih 250GB lalu ramnya itu DDR3L 2GB jadi ini masih laptopnya masih bawaan waktu pertama kali beli itu tahun berapa ya meskipun sekitar tahun 2010-2007 lah ya 2007 ini laptopnya benar-benar laptop jadul jadi kita akan meng-upgrade laptopnya yang akan pertama itu pakai SSD jadi harusnya kita ganti SSD biar cepat baca datanya lalu ada RAM nya kita tambahkan kita update ya yang 2 giga kita kita singkirkan lalu kita ganti yang 8 giga 8 giga jadi totalnya 16 giga dengan SSD nanti insya Allah dengan spesifikasi yang sudah diupgrade bisa untuk office bisa tetap desain-desain juga bisa kita bisa untuk edit-edit sedikit video juga bisa dan supaya cukup baguslah menurut saya untuk laptop yang versi Fio ini saya akan nyalakan terlebih dahulu saya akan lihat kan RAM nya ya ini sudah bergaris ya lcd-nya tapi masih mending di pinggir sini ya jadi masih tidak terlalu apa namanya itu mempengaruhi kitalah buat ngetik-ngetik kalau misalkan di tengah itu sudah pasti kita harus ganti ya karena sangat enggak enak dipandang kalau di pinggir masih enaklah kita masih bisa ngetik-ngetik masih bisa browsing oke ini masih segel RAM nya nanti saya akan langsung buka saja ya teman-teman ini masih segel nah ini kita nah ini belum syaratnya belum selesai kita lihat text manajernya nah lambat kan ini RAM nya 2GB itu sudah kepake startup dan segala macem service-service dinyalakan itu udah habis 67% ya teman-teman jadi bener-bener udah habis buat memakan memori memori nya aja ya nih RAM nya 2GB ya itu tinggal available nya itu tinggal 500-600 jadi tinggal setengahnya kalau kita buka Word atau browser Google Chrome udah habis nih bakal lemot ya teman-teman oleh karena itu saya saya update dan kebetulan ini ada dua slot jadinya saya tambahkan 2GB 2GB eh 8GB 8GB jadi 16GB dan kemungkinan hanya kepake 1,2 untuk startup dan servisnya jadi 16GB dikurang 2GB jadi masih ada 14GB spare nya ya teman-teman sangat luas sekali dan kalau harddisk nya itu selalu 100% jadinya harus diganti ya ini totalnya 300GB ya atau 300GB lah nih ya 320 sebenarnya kayaknya sih jadi kepotong sama sistem-sistem dan segala macem recovery jadinya tinggal 298GB oke nanti disini juga masih ada DVD nya jadi masih saya bisa pakai untuk DVD HD Candy ya untuk harddisk bisa bawa dari laptop nya oke ini dia kondisinya teman-teman jadi saya mau upgrade laptop ini biasa makin cakep ya setidaknya cepat ya karena sudah perkembangan zaman sudah cepat sekali jadinya harus RAM nya juga ikut cepat kalau 2GB untuk Windows 10 sangat-sangat nggak bagus ya nggak baik ya karena servisnya aja sudah benar-benar makan 2GB langsung jadinya kita harus tambahkan ya minimal kalau Windows 10 itu biar enak untuk kerja untuk desain-desain itu 16GB ya paling enak ya teman-teman paling enak ya kelipan giga cukup lah cuman ya lah masih empot-empotan lah kalau 16GB itu udah enak ya teman-teman oke ini kita matikan eh ini belum matikan belum mati ya ini masih ada indikaturnya nyala jadi kita harus tunggu sampai mati semua ke servis-servisnya dan lain-lain jadi kita tunggu saja oke sudah kita tutup kita cabut pertama saya mau dan tambahkan SSD terlebih dahulu eh tambahkan RAM ini dulu nanti kita tegak ganti SSD nya biar teman-teman tahu perbedaan 2GB sama kita tambah 16GB RAM nya ada di sini dan harddisk nya ada di sini jadi tidak perlu bongkar semua ya teman-teman kecuali kalau kita pengen buka mau lihat dalamannya ya berarti kita harus bongkar ya tapi kalau RAM nya karena laptopnya jadul pasti agak simpel dia agak enak lah di ininya dibukanya nah ini dia bawaan Samsung juga DDR3L tapi ini 2GB dan 2GB juga itu sekarang sih dipakai buat apa ya teman-teman udah jarang sekali laptop 2GB ya rata-rata yang paling terbaru laptop yang kecil aja itu 84GB paling terbaru ya teman-teman kita masukkan di 8GB nah ini 8GB juga jadi totalnya 16GB bismillah semoga berhasil ya kalau nggak kebaca kita matikan lagi nanti kita bersihkan nah ini udah ya oke kita buka kita tes dulu nggak usah ditutup covernya nanti saja bismillah kita buat itu kita klik ya 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 selamat menikmati oke sudah masuk ya sudah masuk windows kalau misalkan teman-teman itu ramnya tidak bisa terbaca itu biasanya blank putih aja ya teman-teman dan lama udah lama blank putih blank hitam blank hitam aja itu akan lama ya udah lama itu tandanya itu nggak bisa terbaca di sistem kita kalau solusinya kita bisa bersihkan pakai penghapus kepingan piring yang kuningnya kita bersihkan semuanya lalu selotnya kita bersihkan pakai kuas dan misalkan sudah nyala belum nyala juga berarti ada ramnya yang bermasalah entah itu nggak cocok atau biasanya sih nggak cocok ya misalkan teman-teman malah belinya DDR3 aja nggak ada L nya itu bisa juga mempengaruhi nggak bisa masuk ke windows ya teman-teman oke ini sudah masuk ini memang agak lambat startupnya jadi nanti kita akan ganti SSD ya teman-teman SSD Emperion biar makin cakep lagi ini ramnya saya akan lihat dulu udah terbaca semuanya atau belum biasanya kebaca teman-teman satu nah ini insya Allah kebaca semua oke ini dia teman-teman kita bisa melihat sendiri ramnya itu sudah termakan 9% ya berarti sudah meningkat lah ya nah ini terbaca 16GB DDR3L teman-teman L ya jangan lupa nah bener kan hanya kepakai 1,4 2GBan lah ya nah ini available-nya 14GB jadi masih sangat luas sekali dan ini juga VGA nya nggak kebaca ya HDD apa tuh VGA dari bawaan Intel nya itu belum kebaca jadinya ini ada salah install jadi kita install ulang pakai SSD nya SSD Emperior insya Allah VGA nya muncul juga jadinya nanti bisa share RAM nya ke VGA nya 8GB ya kemungkinan ya teman-teman karena ini kan 16GB jadi bisa share nya 4GB atau 6GB jadi biar makin bisa buka desain-desain aplikasi desain-desain edit-edit video seperti itu ya teman-teman oke ini sudah berhasil 16GB sudah masuk semuanya sekarang tinggal kita ganti SSD karena ini karena disini harddisk nya itu benar-benar sudah 100% terus ya teman-teman 99% 100% nah ini 34% 9% nah ini karena kita lagi nggak buka aplikasi nah misalkan kita buka aplikasi nanti akan naik lagi 100% terus itu yang membuat lama ya lama kasian laptop nya teman-teman nah ini 100% lagi jadi yang stabil saya akan ganti saja SSD nya eh harus menjadi SSD untuk OS nya oke kita langsung S kusir aja teman-teman kita matikan lagi nah tinggal tunggu sampai lampunya ini mati baru kita bongkar lagi ya teman-teman dan ini DVD nya kita akan ganti menjadi DVD candy semoga ukurannya 9,5 itu masuk ya teman-teman karena saya ada stok banyak di kantor saya setiap beli hard SSD pasti saya sertakan paketnya ada SSD candy di sini ya biar eh cadangan aja sih bostok oke ini sudah kita sabut dulu listriknya lalu kita ini kita tutup karena ini sudah berhasil ya sudah berhasil RAM nya jadi kita tutup saja nah ini buat DVD nya disini yang ambilnya kita wahnya belum bisa nih ini aja dulu SSD kita harddisk nanti kita ganti nah disini harddisk nya teman-teman nah untuk tipe-tipe lama tuh enak teman-teman ngambil SSD eh ngambil harddisk nya itu enak jadi cepat kalau tipe-tipe baru tuh kita harus bungkar dulu teman-teman pakai yang ini nih baru bisa wah gak bisa lagi nih kita cari lagi obeng-obeng obeng-obeng nah ini tapi gak ada mahmatnya kalau ini kalau kita buka juga harddisk candy nya nah ini tetap kayak ini kita lompatkan ini DVD nya semoga sama ya 9,5 in ini kita bongkar dulu nih harddisk nya mereka Hitachi 2,320 kemakan sistem jadinya cuman dapet se 200 249 8 19 20 249 259 259 259 259 269 279 281 29 29 Oke udah kelar, ini dia ssd Aduh, dah sip, kita langsung Sekini aja ya Sekini aja ya Kita langsung aja ya teman-teman Oke sudah selesai ssd nya sekarang kita install Oke ntar saya cari dulu hard flashdisk nya teman-teman Oke teman-teman sekarang kita akan install laptop Sony VAIO nya Disini sudah saya simpan boot untuk Windows 10 dan Windows 11 Pro Jadi saya akan install laptop ini Windows 10 saja ya Kita masukkan dulu ya flashdisk nya ke USB laptop Lalu disini kita pencet asisten disini ada tiga tombol asisten web atau VAIO dan ini tombol power Kalau kita pengen masuk ke BIOS atau boot menu kita pencet asisten ya Tanpa pencet power Jadi kita pencet asisten terlebih dahulu Lalu disini akan masuk ke macam-macam boot menu ya Kita pilih dulu yang English dulu Lalu disini ada recovery F10 Lalu kalau misalkan kita masuk ke boot menu itu pencet F11 star menu star form network F12 star BIOS kita masuk F2 Ini sudut F4 Kalau kita masuk ke Windows skip aja Nah ini kita pencet ke BIOS terlebih dahulu ya teman-teman Kalau kita mau install laptopnya Windows nya Kita pencet F2 atau kita enter saja Setelah itu kita masuk ke boot menu Disini kita pilih Tadi awal defaultnya itu kan UAV ya Kita pilih yang legacy Kita pilih yang ini Kita ubah dari UAV ke legacy Oke Lalu kita Jangan exit ya Kita pilih save change dulu Cenk OK Dan kita sudut kembali Nah ini kita sudut kenapa Karena kita akan pencet lagi asistennya teman-teman Nah kita pencet lagi tombolnya Stand Lalu kita masuk ke boot menu yaitu F11 Kita bisa tekan F11 Atau kita cursornya ke bawah Lalu kita pencet enter Nah ini sudah masuk Press key boot USB Saya pencet BSS Spasi Dengan Dan kita bisa menonton kan Tidak 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 Terima Tidak kita pilih sudah masuk ya kita pilih Indonesia lalu next install saya pilih yang Widow 10 Pro next oke kita pilih accept lalu kita next custom ini kita new kita play Hai nah ini ada sistemnya dia yang 50 ya jadi biarkan saja kita pilih yang 238 next dan kita tunggu saja terima kasih selamat menikmati hai 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 pilih kita yes lalu kita yes lagi skip aja tidak usah I don't have internet kita continue with limit setup terbaikan aja nih kalau begini teman-teman kita biarkan saja selamat menikmati oke kita lagi lanjutkan I don't have internet continue with limited setup next next ini kalau saya saya aktifkan semua nih kalau saya setelah 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 selamat menikmati selamat menikmati oke alhamdulillah sudah selesai terinstall ya teman-teman ini sudah terinstall semuanya jadi kita tinggal update saja OS nya biar nanti kebaca memorinya service-service nya ini ada CVU nya juga ekor i3 lalu RAM nya juga sudah 16GB ini ada SSD 256 nanti saya akan lengkapin semuanya untuk harddisk bawahnya saya masukkan ke HDD Candy nya teman-teman oke sekian instalasi dari laptop Sony VAIO nanti saya akan update lagi ya teman-teman oke ini teman-teman sudah saya update sudah saya pasang aplikasi ada CC Cleaner yang pertama ya Metro, VLC, Archibawaan lalu disini ada Microsoft Office ada Word, ada PowerPoint nah disini saya install Microsoft Office 2019 Plus ya disini kita bisa ngeliat di akun lalu disini ada Microsoft Office Professional Plus 2019 jadi saya installnya 2019 lalu Excel kita buka juga nah ini semuanya sudah sama juga 2019 oke lalu kita lihat task manager nya nah ini sudah cepat sekali ya teman-teman ini 18% kepakai dari 16GB kepakai 2,7GB sisa 13 lalu disini ada CPU nya 60% 41% karena disini saya lagi update Windows nya ya ini lagi di update driver-driver nya dan segala macem lah ini saya update semua biar nanti lebih performa nya itu lebih bagus lagi ya teman-teman jadi task manager ini memang lagi dipakai CPU nya jadi agak naik oke ini saya mau pasang HDD Candy nya dulu saya sub down dulu ya teman-teman oke teman-teman kita akan mau pasang HDD Candy nya untuk laptop Sony Vio ini harddisk nya ini Candy nya kita masukkan ke sini seperti biasa nah sudah lalu kita disini membutuhkan yang namanya ini ya teman-teman nah ini buat pengait pengait di laptop nya atau di atas nya nah jadi posisinya kita harus sesuaikan ya ini kan begini nah begini ya teman-teman jadi kita harus amakan nih nah posisinya ada ya 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 selamat menikmati 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 kita lihat teks manager performan performa oke HE day sudah kebaca teman-teman ini CC ini SS os lalu ada hardheast bawaan dari laptopnya ini 320 giga D sama F dan disini sudah kebaca ada disini disk PC D dan F ya teman teman jadi harddisk nya masih bisa kebaca pakai HDD Candy oke sekarang saya akan rapikan semua untuk tutorial upgrade dari RAM lalu SSD cukup sampai sini nanti teman teman jika pengen membeli RAM DDR3L dan SSD Emperior nya saya sertakan di link pembelian di deskripsi jadi teman teman tidak perlu mencari lagi dan menghabiskan waktu karena saya sudah tes untuk RAM nya berjalan dengan baik dan SSD nya sudah terinstal dengan OS 10 Pro dan berjalan dengan baik juga oke sekian terima kasih telah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video saya 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 selamat menonton video saya terima kasih telah menonton video saya terima kasih telah menonton video saya